Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nurul Hilmi Rizkyyanti Dari jurusan sastra Inggris Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Semester 4 kelas E Dengan NIM 119 5030 173 Disini saya akan membahas Tentang sastra Arab zaman jahiliyah Mulai dari sejarah Karakteristik dan sastrawan Beserta kayanya Baik yang pertama ada sejarah Sastra Arab zaman jahiliyah Sastra jahiliyah Merupakan bagian dari Budaya masyarakat badu Yang sangat digemari Dan juga penyair pada masa ini Sering berfungsi sebagai orang bijak Di kalangan sukunya Pada masa jahiliyah ini Yang berkembang adalah Hal yang berkenaan dengan Kehidupan orang baduy Adat dan sifat-sifat mereka Kehidupan masyarakat Arab jahiliyah Dapat dilihat dalam karya sastra Yang merupakan produk zaman itu Karena sastra Arab jahiliyah Adalah cerminan langsung Bagi keseluruhan kehidupan Bangsa Arab zaman jahiliyah tersebut Dari hal-hal yang bersifat pribadi Sampai persoalan masyarakat umum Kedudukan puisi dan penyairnya Sangat tinggi di mata orang Arab jahiliyah Sebuah karya puisi Dapat mempengaruhi Bahkan mengubah sikap Atau posisi seseorang Atau sekelompok orang Terhadap sikap Atau posisi orang dan kelompok lainnya Para penyair Dengan demikian juga Berfungsi sebagai agen perubahan sosial Dan perubahan kebudayaan Kedudukan atau pengaruh sedemikian ini Hanya dapat ditandingi Oleh para politisi tingkat tinggi Di zaman modern ini Kekuatan penyair Bersumber dari kekuatan isi karyanya Di pasar Ukadz Para penyair berlomba Mendendangkan karya-karya mereka Di depan dewan juri Yang terdiri dari sejumlah pujangga Yang telah memiliki reputasi Karya-karya puisi yang dinyatakan Sebagai yang terbaik Akan ditulis dengan tinta emas Di atas kain yang mewah Kemudian akan digantungkan Di dinding kaabah Yang kemudian dikenal dengan istilah Al-Mualakot Atau puisi-puisi yang digantungkan Pada dinding kaabah Selanjutnya ada karakteristik Sastra Arab zaman jahiliyah Sastra Arab pada zaman jahiliyah Merupakan cerminan bangsa Arab Pada masa itu Ini dikarenakan Sastrawan Arab pada masa itu Membuat suatu karya Tidak lepas dari suatu kejadian Yang mereka alami Atau yang mereka lihat Secara umum Sastra Arab pada masa jahiliyah Bertujuan untuk kehidupan Suku badui dan menerangkan Keadaan masa lampau Karya sastra pada masa ini Memiliki empat ciri khusus Yang pertama Penggunaan kata-kata Lebih ditekankan pada makna asalnya Yang kedua Kosa kata yang digunakan Banyak memiliki sinonim Yang ketiga Penggunaan kata serapan Di luar bahasa Arab Sangatlah kurang Yang keempat Gaya bahasa dan kalimat Yang diucapkan singkat Padat dan tidak dibuat-buat Pada umumnya Puisi Arab pada masa tersebut Mendeskripsikan Keberadaan kemah Hewan sebagai Kendaraan tunggangan Kehidupan mewah Para bangsawan Agar dengan begitu Para bujangga Mendapatkan imbalan materi Dan pujian tertentu Alam sekitar Keberanian seseorang Atau sekelompok kabilah Atau kecantikan Seorang wanita pujaan Bahasa dan kandungan Puisi Arab jahiliah Sangat sederhana Padat Jujur Dan lugas Namun Demikian Emosi dan rasa Bahasa Serta nilai sastranya Tetap tinggi Dikarenakan Imajinasi Dan simbol Yang dipakai Sangat baik Dan mengenai sasaran Meskipun demikian Ada beberapa Puisi Arab jahiliah Yang sangat remang-rempat Atau sangat imajiner Dan simbolis Dari sudut gaya Puisi Arab jahiliah Sangat mementingkan Irama Ritme Rima Musik Atau lagu Serta sajak Atau yang dikenal Dengan nama Kofiah Tetapi Semua itu dilakukan Secara wajar Bukan dengan memaksa Mencari kata-kata Hanya untuk Kepentingan ritme Dan sajak Selanjutnya Ada sastrawan Bangsa Arab Dan karyanya Masyarakat jahiliah Sering mengadakan Festival sastra Secara periodik Ada festival Sastra mingguan Bulanan Dan tahunan Mereka juga Membuat apa Yang sekarang Disebut dengan Pasar seni Di pasar seni ini Para pujangga Saling unjuk Kemampuan Dalam bersastra Di antara Pasar seni Yang paling bergensi Pada zaman jahiliah Adalah Pasar Zul Al-Majaz Yang terletak Di daerah Yanbu Dekat Sagar Atau kini Termasuk Wilayah Madinah Pasar seni Zul Al-Majinah Di sebelah Barat Mekah Dan pasar seni Ukadz Yang terletak Di timur Mekah Antara Nahlal Dan Taif Di tiga tempat ini Masyarakat jahiliah Melangsungkan Festival seni Selama 20 hari Sejak Bulan Zul Kaidah Di pasar Ukadz Para penyair Berlomba Mendendangkan Karya-karya Mereka Di depan Dewan Juri Yang terdiri Dari sejumlah Pujangga Yang telah Memiliki Reputasi Karya-karya Puisi Yang dinyatakan Sebagai Yang terbaik Akan ditulis Dengan tinta Emas Di atas Kain yang Mewah Kemudian Akan digantungkan Di dinding Kaabah Yang kemudian Dikenal dengan Istilah Al-Mualakot Atau Puisi-puisi Yang digantungkan Pada dinding Kaabah Sastra Puisi Arab Yang paling Terkenal Pada zaman Jahiliyah Adalah Puisi-puisi Al-Mualakot Dinamakan Al-Mualakot Karena Puisi-puisi Tersebut Digantungkan Pada dinding Kaabah Sejarah Sastra Arab Mencatat Sepuluh Penyair Al-Mualakot Yaitu Umruh Al-Qais Bin Hujrin Bin Al-Harij Al-Kindi Zuhair Bin Abi Sulma An-Nabigo Az-Zibyani Al-Asya Al-Qaisi Lubaid Bin Rabi'ah Al-Amiri Amar Bin Kulsum Al-Taglibi Tarafah Bin Abdul Bakri Antarah Bin Shaddad Al-Abshi Al-Harij Bin Hiliziyah Al-Bakri Dan Umayyah Bin Ashad Dari Sepuluh Penyair Yang saya Sebutkan Saya Hanya Akan Membahas Dua Penyair Yaitu Umruh Al-Kais Dan Antarah Sasrawan Sastrawan Sastrawan pertama Yaitu Umruh Al-Kais Bin Hujrin Bin Al-Harij Al-Kindi Ada Tujuh Penyair Arab Yang pada Masa itu Mendapat Kehormatan Luar Biasa Yang paling Pertama Adalah Imruh Al-Kais Atau Sering Pula Dieja Namanya Dengan Sebutan Amruh Kais Dia Seorang Pangeran Yang Karena Syair-syair Cintanya Mendapat Kemurkaan Ayahnya Seorang Kepala Suku Amruh Kais Lalu Hidup Pengembara Sendiri Jauh Dari Kemewahan Hidup Sebagai Pangeran Dan Menjadi Pengembara Justru Pengusiran Sang Ayah Itulah Yang Menyelamatkan Amruh Kais Karena Kemudian Persilihan Suku Terjadi Lalu Pecahlah Perang Dan Sukunya Punah Terpecah-pecah Dia Menjadi Pengembara Yang Tak Tahu Lagi Kemana Puak Berinduk Pengembara Dalam Arti Yang Sesungguhnya Tanpa Suku Pengembaraannya Saat Itu Bahkan Sampai Kekaisaran Romawi Kala Itu Tahun 530 Masehi Kaisar Justinian Tengah Berada Di Puncak Kejayaan Konstantinopel Menjadi pusat Kekuasaan Dan Di Sana Saat Itu Penyair Pengembara Sangat Diberi Tempat Ada Kisah Yang Menyebut Amrul Kais Akhirnya Malah Dihukum Mati Sebab Memukau Cinta Seorang Putri Keluarga Kaisar Justinian Berikut Berikut Adalah Syair Amrul Kais Penyair Kedua Yaitu Antarah Bin Shaddad Al-Absi Dia Adalah Anak Seorang Wanita Budha Kulit Hitam Dia Pun Dibeli Oleh Tuan Ibunya Seorang Lelaki Arab Yang Talain Adalah Ayah Biologis Dengan Latar Belakang Serumit Syair Syairnya Justru Sangat Romantis Maka Bila Bicara Soal Syair Syair Cinta Kasih Arab Klasik Maka Antarlah Sang Pemukanya Antar Yang Lahir Dari Rahim Seorang Budak Itu Memang Punya Bekal Hidup Yang Sangat Cukup Untuk Menjadi Penyair Karena Kekuatan Fisik Dan Kecerdasannya Dia Akhirnya Berhasil Menempatkan Dirinya Menjadi Pemimpin Suku Ayahnya Dia Juga Yang Menjadi Penyair Bagi Sukunya Dia Gemar Menyanyikan Syair-syairnya Sendiri Syair Tentang Kesejahteraan Sukunya Dan Kehidupannya Berikut Berikut Adalah Contoh Contoh Syair Yang Dibuatnya Dan Itulah Sedikit Pembahasan Tentang Sastra Arab Zaman Jahiliah Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Menyempatkan Untuk Mendengarkan Dan Menonton Video Saya Saya Nurul Hilmi Rizkyanti Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih